Intro Selain terkenal sebagai televisi yang banyak menayangkan tayangan lagu dangdut dan film India, televisi pendidikan Indonesia juga banyak menayangkan film-film serial kartun yang cukup digemari anak-anak era 90-an. Berikut ini 10 film kartun populer TPI di tahun 90-an. Yang pertama ada Cashper and Friends, film kartun yang ditayangkan oleh TPI sejak tanggal 30 Januari tahun 1991 ini, menceritakan tentang petualangan Cashper si hantu cilik yang lucu dan mengemaskan. Ditayangkan televisi pendidikan tersebut sejak mulai bersiaran pada pagi hari. Yang kedua Alvin and the Chipmunk, serial kartun produksi tahun 1983 ini, pernah ditayangkan oleh TPI pada tahun 1991. Menceritakan kawanan tupai yang terdiri dari Alvin, Theodore, dan Simon. Yang tinggal bersama keluarga David Seville di Los Angeles, Amerika Serikat. Yang ketiga Felix The Chat, serial kartun produksi tahun 1958 ini, ditayangkan TPI pada tahun 1994. Bercerita tentang petualangan Felix, sang kucing lucu dan kocak dalam menjalani kesehariannya bersama teman buldognya, Rockhammer dalam menghadapi musuh bebuyutannya, The Professor. Berikutnya ada Popeye The Sailor Man, petualangan kocak dari sang pelaut terkenal Popeye, dalam menghadapi musuh bebuyutannya Brutus, dalam upaya memenangkan hati Olive Oil, sang pujaan hati ini, menjadi tontonan wajib anak-anak era 90-an. Yang kelima Ninja Boy, serial anime berjudul asli Nintama Rantaro ini, bercerita tentang tiga orang murid baru di sekolah ninja. Tingkah lugu dan kocak mereka dalam mempelajari jurus ninja, selalu merepotkan guru di sekolah tersebut, dan menjadi hiburan tersendiri bagi para pemirsa cilik era 90-an. Yang keenam Rocky Rekat, petualangan Emi dan Rocky yang merupakan seekor rakun ajaib yang bisa mengabulkan permintaan Emi ini, ditayangkan TPI mulai tanggal 4 Maret tahun 1996, pada petang hari. Selanjutnya ada Minky Momo, serial yang pernah ditayangkan TVRI pada era 80-an, dengan judul The Magical Princess of Gigi ini, kembali diputar TPI pada tahun 1996. Bercerita tentang Momo, seorang gadis kecil yang bisa berubah wujud menjadi dewasa dengan kekuatan sihir dari tongkatnya. Dengan bantuan tiga hewan peliharaannya yakni Shinobu, Moka dan Pipiru, Momo berjuang untuk mengembalikan mimpi dan harapan manusia lagi, guna menyelamatkan planet Fenarinansa. Kedelapan Mojako Sama halnya dengan Rocky Rekat dan Doraemon, Mojako adalah anime yang diciptakan oleh Fujiko F. Fujio. Menceritakan petualangan Sorao dan Emi, yang tanpa sengaja bertemu dengan makhluk aneh dari planet Moja yang bernama Mojako, yang bisa mengeluarkan berbagai alat melalui mulutnya, dan bisa mengembang lebar, selain itu Mojako juga tidak boleh terkena air, karena akan lumpuh. Kesembilan Woody Woodpecker Kisah si burung pelatuk dengan tawannya yang khas ini, ditayangkan kembali oleh TPI pada tahun 90-an, setelah pernah sukses di TVRI pada era 80-an. Ketujuh Ikyusan menceritakan tentang petualangan seorang biarawan bernama Ikyusan, dalam memecahkan setiap masalah yang dihadapi hanya dengan kecerdikan dan kecerdasan, tanpa memakai kekerasan. dan sehat 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 sehat. Terima kasih.